Polisi gak akan pernah menyerah dan akan terus memberantas para pelaku kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Petugas gabungan unit reskrim Polsek Deli 2 dan santuan narkoba Forresta Besmedan mencanakan penggerpekan basis narkoba di jalan pintu air 6. Mendapati target operasi sedang berada di lokasi, tim gabungan pun langsung melaksanakan apel persiapan penangkapan. Kemudian akan cepat, jangan banyak anak-anak macam. Semakin lama kita di sana akan dipakai lawan, semakin mereka dapat berada di jalan-jalan. Usai melaksanakan apel persiapan, tim pun langsung menuju lokasi untuk menggerpek basis narkoba di jalan pintu air 6. Mengendarai sepeda motor, tim pun memasuki lokasi. Setelah mendapati target operasi yang merupakan bandar narkoba berinisial P, polisi menyusuri tempat tinggal pelaku untuk mencari barang bukti. Di lokasi ini polisi menemukan barang bukti narkoba, lengkap dengan alat hisap dan timbangan elektrik, yang disemunyikan di dalam sebuah kaleng roti. Pada saat ini, sepatu buka depan dis exterior. Ini punya siapa? Cuaramu yang keras? Kuat dan siapa? Ada berapa banyak ini? Ini sisa berarti? Ini punya mu? Yang kan ini betul, punya mu ini? Oke? Berapa banyak biasa kok? Satu klip besar? Satu G? Ini berarti udah sisa aja nih. Tersangka mencoba mengelabui polisi saat diinterokasi. Namun petugas tidak percaya begitu saja. Pasalah ditemukan beberapa timbangan elektrik yang biasa digunakan untuk mengemas narkoba jenis sabun. Polisi pun menggeledah rumah terduga narkoba untuk mencari barang bukti lainnya. Nah, tadi dibuangkan apa? Lawan tadi kan? Digigit tangan petugas kan? Oh iya? Iya. Lalu lawan? Apa tadi? Ini bukan gigit tangan petugas tadi. Ini dikigit tangan petugas tadi. Ini digigit. Wah, kerencola. Sudah pasti. Pasti, pasti. Mekar. Sudah nanti masalah mekar kan? Masalah narkoba bukan masalah mekar. Nah, ini berarti asyik penjualan nih? Dari satu jenis? Iya. Berapa tetap? Tidak. Petugas selalu mencari informasi dari mana barang haram didapatkan tersangka. Ya Ben, mau di barang di mana? Hah? Di atas sama siapa? Ada sama siapa. Di siapa pesanan sekarang? Dia enggak ini, Pak. Enggak aktif lagi, Pak. Hah? Enggak aktif. Hah? Ini ada dua hari ini, Pak. Bisa, kalau bisa, kalau bisa ganti, bisa? Bisa. Lantar ke pores, ya? Bisa. Ingat kau duduk begini, dulu. Kami jambut sepulci. Masuk. Enggak mungkin. Minimal kau setengah on, kali ini. Tahu, tahu pula ada sikit sama banget, ya? Usai melakukan pengledahan di rumah terduga narkoba. Polisi pun menemukan kamera pengawas CCTV yang berbentuk bola lampu. Saat akan membawa terduga narkoba, polisi pun sempat berdebat dengan seorang wanita yang merupakan tetangga tersangka. Ini bisa punya, ya? Pulisinya kami dari belakang, aku aja tak tahu, Pak. Ya, jadi artinya kalau datang polisi, enggak usah sok-sok bersih. Ya. Kami polisi ini. Kami polisi ini, hanya dengan tugas. Ya. Enggak usah sok-sok. Untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut, polisi pun akhirnya membawa terduga bandar narkoba ke Pores Tabes Medan. Diduga terduga bandar narkoba ini memiliki jaringan yang cukup luas. Mengerapakan hari ini, ini adalah kegiatan rutin BKN atau gerepah kampung narkoba. Sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda, melalui Bapak Kapolres juga. Dampingi kami dari Pusat Narkoba Pores Tabes Medan bersama dengan polisi dari Tua. Jadi hari ini kami berhasil mengamankan satu orang di tiga bandar narkotik jenis sabu. Jadi satu orang ini ini self-pay di daerah pintu R6, jamatan Delikua. Jadi barang bukti ada disita beberapa uang hasil penjualan, ada sisa narkotik jenis sabu, imbangan, dua buah imbangan, dan juga beberapa alat isap. Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat, dan juga penyelidikan dari rekan-rekan di Pores Tabes Medan, memang pelaku sudah dicat dari beberapa hari sebelumnya. Kegiatan ini akan selalu rutin dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Pores Tabes Medan, guna meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. Pelaku pun langsung diboyong petugas menuju Pores Tabes Medan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!